Hai teman-teman, Dapur Tetis Cake kali ini mau berbagi resep singkong panggang Kali ini saya buat pisang, kenari, kismis ke dalam singkong panggang Hmm, enak banget Bagaimana caranya? Ikutin terus videonya Terima kasih untuk dukungan Like, comment, share, and subscribe Memasak itu mudah sekali Dukung terus channel ini ya teman-teman Sehingga dapat memberikan resep-resep yang terbaik lagi buat teman-teman semua Yuk langsung aja kita buat Pertama-tama kita parut singkong yang sudah kita kupas dan kita bersihkan Kita kupas pisangnya teman-teman Ini saya pakai pisang raja Tapi pisang apa aja boleh ya Kemudian kita potong-potong kotak-kotak Jadi dibagi empat dulu Lalu kita potong kecil-kecil seperti ini ya teman-teman Nah Kita masukkan gula merah Kita masukkan gula merah ke dalam singkong yang sudah kita parut Kita masukkan kayu manis bubuk Garam Air Resep selengkapnya teman-teman bisa lihat di deskripsi ya Lalu kita aduk-aduk seperti ini Airnya jangan langsung dimasukin semua ya teman-teman Bertahap aja dimasukkannya Kita masukkan kelapa Kelapanya sebaiknya itu dikerik ya teman-teman Jadi lebih bersih Kita aduk-aduk seperti ini Supaya semua bahan tercampur rata Kemudian kita tambahkan air lagi teman-teman Diaduk-aduk lagi ya Kita tambahkan air lagi teman-teman Ya sampai habis ya Sudah tercampur seperti ini Lalu kita masukkan pisang Yang sudah kita potong-potong tadi Tahap berikutnya kita masukkan kismis Kita aduk-aduk lagi teman-teman Kita sudah siapkan loyang segi 4 Saya lapisin daun Lalu saya oles semuanya dengan mentega Sekarang kita tuangkan semua Adonan singkong ke loyang Lalu kita ratakan Setelah tercampur rata Setelah tercampur rata Atasnya kita taburin Kenari semuanya Jadi ini Singkong panggangnya itu mewah ya teman-teman Pakai pisang Pakai kenari Pakai kismis Waduh enak banget Kalau sudah rata Lalu kita panggang Kita panggang itu Sekitar 30-40 menit ya Tapi teman-teman lihat Kalau sudah kecoklatan seperti itu Berarti sudah mateng Jangan sampai gosong teman-teman Ini pinggirnya agak lebih gelap ini Jadi saya harus rapikan dulu ya Kita rapikan pinggirnya Lalu kita potong-potong Teman-teman mungkin bertanya ya Kok singkong lagi gitu ya Kemarin itu part 1 Ini part 2 ya Setelah saya tambah dengan pisang Kenari kismis Lalu saya kasih bubuk kayu manis Waduh rasanya lebih enak lagi Dari yang pertama teman-teman Jadi teman-teman coba ya Jadi bisa merasakan Betapa enaknya Ini singkong panggang ya Dan lagi singkong saya masih banyak loh teman-teman Tunggu resep berikutnya Dengan berbahan singkong Oke Memasak itu mudah sekali Ini bisa juga jadi ide usaha loh teman-teman Kita buat di cup-cup seperti itu ya Jadinya Waduh keren banget Lalu kita potong-potong Sesuai selera ya teman-teman Kalau teman-teman Mau lebih tinggi kuenya Boleh juga Tinggal disesuaikan saja Dengan ukuran loyangnya Atau resepnya Dua kali lipat Seperti itu ya teman-teman Jadi Kuenya nanti potongannya tinggi Setelah kita potong-potong Lalu kita masukkan ke mika Yang ada tutupnya teman-teman Seperti ini ya Nah Kan jadi cantik tuh Ini saya hanya mencontohkan aja ya teman-teman Ini singkong kita makan sendiri loh Lihat Tidak gosongkan di bawahnya Karena kita lapisi dengan daun Waktunya kita coba Kita mau makan nih teman-teman Waduh kenarinya enak loh Krispy loh Wow Enak banget teman-teman Terima kasih sudah menonton Memasak itu Mudah sekali Subscribe ya teman-teman Gratis loh Tidak gosongkan di bawahnya